What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dia, tapi kayak waktu itu dapat Oportunity sedikit aja untuk menunjukkan Kemampuannya, dan sangat atletis Bahkan menurut gue, tapi akhirnya Satria Muda Pertamina, yang ada di posisi Sekarang, posisi kelima Akhirnya men-decide Atau mengambil putusan untuk mengambil Mantan pemain ABL nih ASEAN Basketball League, yaitu Shontes Peterson, yang dulu membela Zuhai Wolf Warriors Oke, Shontes Peterson ini Tingginya sekitar 2 meter Pas, ada yang bilang 2 meter 1 Tapi kayaknya 2 meter pas tingginya Dia bermain sekitar 12 game Bersama Zuhai Wolf Warriors Rata-ratanya sekitar 12 poin Per game, dan juga 5,7 Rebound per game, kalau dilihat memang Shontes ini kayaknya dulu gak lama ya Di ABL, jadi Gue penasaran juga, ini kenapa Dia gak lama waktu itu, apakah memang Skillsnya kurang oke, atau gimana Soalnya Biasanya kalau di ABL, udah bisa masuk ABL tuh Biasanya itu Apa ya, suatu pencapaian yang cukup oke untuk seorang pemain import Karena kita tahu ABL itu kompetisinya Sangat kompetitif sekali Dan kebanyakan pemain importnya adalah pemain division 1 Ataupun yang bekas main di G League Jadi Biasanya nih, kualitasnya di atas rata-rata pemain import IBL lah Jadi Gue sangat penasaran banget nanti saat Shontes Peterson bermain bersama Satria Muda Pertamina Gue rasa nanti Dia ini akan jadi komplimen yang cukup bagus juga untuk Gary Jacobs Oke, itu untuk Satria Muda Pertamina Sekarang kita pindah ke Prawira Bandung Tim yang gue pilih menjadi juara Tapi ternyata sekarang ada di posisi ke-9 Baru 2 kali menang dan 7 kali kalah Sangat shock bener sebenernya Dengan hasil yang didapatkan oleh Prawira Bandung sepanjang season ini Tapi yang pasti Gue masih positive thinking Semoga di second half Di IBL season ini Mereka bisa comeback Dan bisa masuk ke playoff lagi bersama Coach Gibby nantinya Oke Dua pemain import yang mereka ganti adalah David Samuels dan juga Dimitri Cook David Samuels Defense-nya memang kurang oke Waktu itu Coach Gibby sempat mention ke gue Kalau David Samuels ini sering banget Lawan offense-nya Ngescore-nya saat dijaga oleh David Samuels Jadi itu waktu itu Coach Gibby sedikit frustasi dengan dia Lalu untuk Dimitri Cook gue cukup kaget Dia diganti Karena menurut gue Coach Gibby ini suka banget sama Dimitri Cook Tadinya gue kira apa lagi Waktu gue nonton seri Bandung Mungkin Dimitri Cook ini agresif banget Dan poinnya cukup banyak menurut gue Tapi Kayaknya dia waktu itu mengalami cedera Kalau gak salah Gue liat dia pake Apa ya Shoulder sling gitu Jadi kayak shoulder-nya sempat pisah gitu Mungkin pas latihan atau game gue gak tau Tapi Itu kayak cedera itu Memaksakan Dimitri Cook harus pulang ke Amerika Jadi gak bisa bermain lagi Sehingga Posisinya Dimitri Cook ini diganti oleh nama pemain Diganti oleh pemain yang namanya Glenn Burns Oke Glenn Burns ini main divisi 1 Bersama Chicago State University Ini jago sih kayaknya Ini orang Dia itu tinggi sekitar 190 cm Nice handles Bisa create offense Kalau diliat di video highlightsnya Kalian bisa carinya di Youtube Itu beberapa kali dia mencoba untuk Apa ya Break ankles terus Jadi ini Pemain Guard yang bisa nge-score Agresif Dan juga ngedangnya Sorry lompatannya cukup tinggi Ada sekali dia melakukan drive Langsung ngedang Goliath highlightsnya Jadi Sangat menarik untuk ditunggu Lalu duetnya satu lagi Gue bilang ini adalah Salah satu pemain asing yang baru Yang mungkin bisa mengejutkan di IBL nanti Dan gue Berharap banyak nih Salah pemain ini yaitu Markel Bisley Kalau gak salah nama depannya Markel Bisley Jadi Markel Bisley ini tinggi 196 cm Posisinya power forward Very athletic And strong guy Tapi yang gue suka dari dia adalah Dia main defense juga Jadi beberapa kali Saat dia main di college Dia terpilih sebagai Defensive player of the week Jadi sering melakukan steal Sering melakukan blocks Dan ini yang mungkin saat ini Dibutuhkan oleh Coach Gibi Yaitu seorang pemain yang gede Tinggi dan bisa bermain defense Jadi gue Berharap banyak sekali Dengan Markel Bisley ini Dua pemain ini Gue harapkan Cocok dengan sistem yang Coach Gibi Dan juga bisa membantu Para pemain lokalnya Prawira Bandung Untuk mendapatkan kepercayaan diri mereka Kalau Coach Gibi itu bilang sama gue Sebenarnya pemain lokalnya mereka tuh Dapat open shot cukup banyak Cuma tembakannya belum ada yang masuk aja Jadi Dia bilang agak susah juga Harus gimana lagi gitu Jadi gue harapkan Second half of the season Prawira Bandung Bisa bounce back Dan masuk ke playoff Oke yang terakhir Ada Satya Wacana Nah Satya Wacana ini Saat ini ada di posisi ketujuh Sorry gue nyontek laptop gue sedikit Dia ada di posisi ketujuh Jadi dikit lagi masuk playoff Pertama 6 tim ya Untuk di IBL Dan Sangat disayangkan sekali Trio pemain asingnya mereka Harus dirombak salah satunya Karena menurut gue 3 pemain asing ini Udah sangat bagus banget ya Bareng-bareng mainnya Chris Terling Montrell Williams Satu lagi yang bisa sampai masuk ke House of Highlights Kadang-kadang ngelompatin Tiffan ya waktu itu ya Itu gokil sih Ngedang ya sih Dan sekarang Shane Hayworth Yang harus diganti Sangat sayang sekali Karena yang mau halnya dia cedera Dan yang pemain yang akan masuk adalah Daniel Hurt Daniel Hurt ini Very big guy Very very big guy 245 pounds beratnya Jadi itu mungkin sekitar 120 kilo kali ya Dan tingginya sekitar 66-198 Jadi Ini akan bermain di Pain area-nya Satya Wacana Dan juga Akan jadi Defensive Defensive anchor-nya mereka Oke Ini dia terakhir main di Argentina Kalau gue lihat juga Dia Apa ya Big man yang sangat natural sekali Memang Operasinya ada di Pain area Tapi yang lain gue perhatiin adalah Dia gaul banget sih Di Amerika sih Ada fotonya Dia suka bermain Atau hangout bareng dengan Ball-ball Kita tau Ball-ball ini Kemarin di Draft oleh Denver Nuggets Di NBA Anaknya legenda NBA Itu Manut Ball Dan juga gue liat Kayaknya nongkrongnya Ben Baller Mungkin orang Indonesia Jarang tau Ben Baller Tapi Ben Baller ini adalah Pembuat Jewelry Untuk para rapper Dan juga pemain NBA Di Amerika Jadi Gue liat Daniel Hurt ini Waduh Ini gaul banget lah Gue di Amerika Jadi gue penasaran juga Nanti Daniel Hurt Bagaimana untuk Satya Wachana Karena memang Satya Wachana Mainnya semua Apa ya Tiga-tiganya Dunker juga sih Waktu itu Jadi nanti kita liat Bagaimana Daniel Hurt Mengkomplement Montre Williams Chris Sterling Dan juga pemain-main lokal Mereka Jadi Pembahasan gue Untuk IBL Second half of the season Akan sangat menarik banget Yang pasti Pelita Jaya Sekarang ini Masih Berada di posisi Kedua Atau boleh dibilang Posisi satu Karena posisi satunya Indonesia Patriots Sedangkan Indonesia Patriots Nanti ga bisa masuk Ke playoff So Saat ini Pelita Jaya Dan juga NSH Menurut gue Gue cukup kaget Bagaimana mereka Karena ada di posisi ketiga IBL Michael Goffer Juga bagus Dan juga ada Sean Wiggins Lalu ada Widi Ada Andre Olimpande So Ada Lutfi Gue ga udah lupa juga Dengan Lutfi So NSH Dan Pelita Jaya So far Dan juga Lufre Lufre ada di posisi kelima Tiga tim ini Saat ini yang Mungkin ada tiga yang terbaik Saat di IBL musim ini So Second half of the season Gonna start this weekend Menurut kalian Prediksi kalian Gimana nih Second half of the season IBL Apakah ada tim-tim yang mengejutkan Ada yang bisa masuk Dari papan bawah Ke papan atas Kalian bisa langsung Comment aja di comment section Di bawah So guys Thank you banget Yang udah nonton Mungkin kalo memang Perlu untuk review Setiap seri Nantinya Mungkin gue akan coba Review juga Kalo ada waktu So thank you banget guys Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace